Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia terkait dengan pantauan arus mudik lebaran 2023. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus mudik di jalur tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 37, tepat di mana saat ini saya melaporkan. Seperti yang dapat Anda saksikan, pemirsa, tepat di belakang saya. Inilah keramaian kendaraan para pemudik di dua hari jelang lebaran, atau tepatnya di hari kedua cuti bersama yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Antrian kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah timur, ini dengan tujuan gerbang tol Cikampek utama dan juga akan terus ke gerbang tol Kali Kangkung. Ini nampak sejak tadi pagi pemirsa bahkan kami juga memantau ekornya atau terlihat antrian atau keramaian kendaraan ini dari kilometer 17 Jakarta Cikampek pemirsa. Ada pun memang ada beberapa hal atau faktor yang menyebabkan keramaian kendaraan walaupun kita bisa melihat ini masih dapat bergerak pemirsa dan salah satunya adalah volume kendaraan yang terus meningkat. Mengingat hari ini ini merupakan titik puncak arus mudik yang sudah terjadi sejak kemari malam hingga sampai besok pada tanggal 21 April 2023. Volume kendaraan ini terus meningkat, tidak hanya volume kendaraan saja pemirsa, namun juga salah satu halnya adalah penutupan secara situasional tol layang MBZ yang terjadi di mana seperti yang kita ketahui ini sempat terjadi kecelakaan di tol layang MBZ dan juga menyebabkan kendaraan mengantri di tol layang tersebut sehingga jasa barga dan juga pihak polisian langsung sigap melakukan penutupan. Dan jika Anda melihat informasi atau gambar yang kami rangkum dengan menggunakan drone pantauan dari udara terkait dengan jalan tol layang MBZ ini, memang masih ada beberapa kendaraan yang lewat karena ini bersifat situasional sejak tadi pagi pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, ada pun juga akses masuk untuk tol layang ditutup bukan hanya dari Cawang saja, melainkan juga dari kawasan Jati Asih, Bekasi, pemirsa. Dan kalau kita memantau lagi pemirsa di kilometer 37, ini salah satu rekayasa yang dilakukan atau upaya untuk mengurai kemacetan, bukan hanya di tol layang saja, namun tentunya banyak masyarakat yang beralih ke bawah, ini terjadi antrian sedaranya keramaian. Pihak jasa market dan kepolisian melakukan rekayasa kontraflow, dapat tanda saksikan pemirsa, sampai saat ini kontraflow terus diperpanjang dari kilometer 36 hingga sampai di kilometer 68, namun dari kilometer 36 atau tepatnya di mana saya bisa melaporkan, baru ada satu lajur yang digunakan karena volume kendaraan masih terpantau, masih dapat diatasi. Namun memang jika kendaraan ini volumenya terus melonjak, maka masih memungkinkan akan ada perlebaran atau perluasan lajur yang digunakan dari satu lajur menjadi dua lajur untuk kontraflow-nya Pak Mirsa. Dan juga tak hanya itu saja, data yang kami himpun, hingga sampai saat ini memang tercatat pihak kepolisian baru ada sekitar menyebutkan, baru sekitar ada 40 hingga 50 persen kendaraan atau aktivitas para pemudik yang menggunakan tol Jakarta Cikampek ini, sehingga tentunya Anda, Pak Mirsa, dan juga pihak jasa market harus mengantisipasi sekitar 50 persen lainnya yang nantinya akan melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan tol ini di sisa waktu periode arus mudik lebaran 2023. Dan Pak Mirsa, tak hanya dari kawasan tol Jakarta Cikampek saja, namun kami akan mengajak Anda untuk mengetahui situasi arus mudik dengan moda transportasi kereta. Untuk itu kita simak informasi selengkapnya disampaikan oleh jurnalisi NBC Indonesia, Bunga Cinka. Ya Rian dan juga Pak Mirsa, dari tempat saya melaporkan kini, tepatnya di stasiun Pasar Senen dapat kami informasikan, momentum Hari Raya Idul Fitri ini seringkali dijadikan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara yang berada di kampung halaman atau yang seringkali kita sebut sebagai mudik begitu ya. Dan memang untuk tahun ini, antusiasme masyarakat sangat tinggi sekali terlebih dengan ditiadakannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dan kalau Anda bisa lihat, Pemirsa di belakang saya ini ada antrian untuk calon penumpang yang hendak masuk ke kereta api dan juga di kanan kiri saya ini juga full begitu ya oleh calon penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatannya. Dan memang kalau untuk hari ini ada sebanyak 24.200 penumpang dengan 32 kereta api. Dan untuk periode libur lebaran tahun 2023 ini sudah ada 590 tiket yang terjual dengan okupansinya ini mencapai 90 hingga 100 persen. Dan Anda bisa lihat sendiri, Pemirsa ini memang untuk saat ini ada juga petugas keamanan serta ada petugas gabungan TNI Polri yang ikut serta mengupayakan kesuksesan dan juga kelancaran dari budik libaran pada tahun 2023 ini. Dan tercatat untuk mayoritas pemesanan ini dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit yakni tanggal 14 hingga tanggal 23 April 2023. Ada pun volume penumpang keberangkatan tertinggi ini terjadi pada tanggal 18, 19, 20 dan juga 21 April 2023. Sementara untuk destinasi favoritnya masih sama begitu ya dari tahun ke tahun yakni Yogyakarta, Surabaya dan juga Semarang. Dan ada yang berbeda untuk calon penumpang tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya kalau tahun sebelumnya ini agak ketat begitu soal vaksin karena memang masih pandemi COVID-19 namun kalau untuk tahun ini agak sedikit diringankan yakni calon penumpang hanya bersyaratkan yang penting sudah vaksin dosis pertama. Namun jika memang calon penumpang merasa memerlukan untuk vaksin booster ini sudah disediakan poskonya di stasiun Pasar Senen. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senen kembali ke Anda, Rian Antono. Demikian informasi yang disampaikan oleh Bunga Cingkat terkait dengan pantauan arus mudik dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan pemirsa kami himbau untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik hari ini dalam kondisi yang prima sehingga Anda bisa sampai di tujuan dengan selamat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia terkait dengan pantauan arus mudik Lebaran 2023.